Halo semuanya balik lagi sama gue AP di video kali ini gue akan coba bahas alur film Jepang yang dibintangi oleh Meguri atau lebih dikenal dengan nama Megu Pujiura menurut gue kalau di Korea ada yujungi Nah kalau di Jepang ada Meguri nih mereka punya karakter bentuk fisik dan masa depan yang sama film ini menceritakan seorang cewek bernama Yamamoto yang bekerja sebagai customer service di sebuah birokonsultasi pekerjaan dia tentunya melayani konsultasi dan memberikan informasi kepada customer suatu hari Yamamoto menerima telepon dari seseorang ternyata dia adalah seorang laki-laki awalnya laki-laki itu terdengar bingung dan gugup mau memulai dari mana Yamamoto dengan ramah memberikan tanggapan cowok tersebut bilang bahwa dia sudah bekerja keras dalam hidupnya saat ini dia benar-benar sendiri tidak ada teman yang bisa ia hubungi keluarganya pun meninggalkannya termasuk istri dan anak-anaknya mereka sudah tidak mau bertemu dengannya laki-laki itu hanya ingin curhat dan dinyatakan Yamamoto yang mendengar cerita dari laki-laki itu sedikit baper dibuatnya dia bisa merasakan kesedihan laki-laki itu malam harinya Yamamoto makan malam dengan suaminya lalu dia curhat tentang laki-laki yang tadi siang meneleponnya dia benar-benar merasa iba akan masalah yang laki-laki itu hadapi suaminya menyarankan untuk melayani dan memberikan sedikit masukan agar laki-laki itu tidak berlarut-larut dan mampu menghadapi masalahnya esok harinya seperti biasa Yamamoto pergi bekerja dengan semangat yang tinggi lalu ada telepon yang masuk dan ternyata dia adalah laki-laki yang kemarin dengan ramah Yamamoto menanyakan bagaimana keadaan laki-laki itu kemudian laki-laki itu berterima kasih kepada Yamamoto sudah mau mendengarkannya laki-laki itu ingin curhat langsung dia mengajak Yamamoto bertemu namun dengan halus Yamamoto menolak dengan alasan dia hanya melayani lewat telepon namun laki-laki itu bilang bahwa dia akan datang ke kantor Yamamoto dan akan bertemu langsung Yamamoto kaget mendengarnya lalu menutup teleponnya dan benar saja laki-laki itu datang ke kantor Yamamoto dia mengaku bernama Uze yang ingin bertemu dengan Yamamoto dengan terfaksa Yamamoto pun menemui Uze dan mereka pun mengobrol Uze meminta maaf karena sudah datang ke kantor Yamamoto Uze curhat kalau dia sebenarnya ingin mencari pekerjaan baru namun semuanya lenyap karena istri dan anaknya pergi dia pun tak punya teman untuk berbagi setelah itu dia pun pamit dan berpesan bahwa hari itu akan pulang telat karena banyak yang harus dikerjakan kebetulan suaminya juga sama akan lembur juga tiba di kantor Yamamoto sarapan dan mengobrol dengan temannya temannya bertanya bagaimana keadaan Uze yang kemarin yang datang Yamamoto merasa khawatir takut terjadi apa-apa sama Uze karena dia terlihat stres dan banyak melamun terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! balik kap menyelesaikan laporan bulanan satu jam kemudian pekerjaan dia pun selesai dan bersiap-siap untuk pulang saat hendak keluar kantor dia kaget karena Uze sudah masuk ke dalam kantor dengan alasan pintunya masih terbuka yang memoto menjelaskan bahwa pekerjaannya sudah selesai lebih baik kembali lagi hari Senin namun Uze memaksa untuk surhat sebentar saja katanya yang memoto dengan terpaksa mendengarkan ia juga merasa tidak tega Uze surhat bahwa hari itu dia kangen sama anaknya namun istrinya tidak mengizinkan untuk bertemu sepertinya memang istrinya sudah tidak mau melihatnya lagi melihat Uze yang hampir nangis yang memoto merasa kasihan dia berniat menenangkan Uze dengan mengusap-ngusap pundaknya namun justru disanalah awal malapetaka terjadi Uze yang bukan hanya kangen dengan anaknya tapi dia juga sangat kesepian karena sudah lama tidak bertemu dengan istrinya memanfaatkan situasi tersebut dengan ganas dia memaksa yang memoto untuk bermantap-mantap dengannya tentu yang memoto menolak dan berontak dia berteriak meminta tolong namun apadaya kantor sudah kosong dan terjadilah pemaksaan gendak yang berunjung mantap-mantap setelah selesai Yamamoto terlihat masih shock dengan kejadian yang baru saja terjadi dia benar-benar tidak menyangka kalau Uze akan melakukan hal itu dia pun mengirim pesan kepada suaminya jangan menunggu karena pekerjaan dia belum selesai esok paginya Yamamoto bekerja seperti biasa sampai siang hari Uze tidak meneleponnya lagi temannya saya memuji Yamamoto membuat Uze berhenti menelepon namun saat Yamamoto pergi ke toilet tiba-tiba Uze Uze sudah berada di sana dan kejadian semalam terulang lagi Uze memaksa Yamamoto untuk bermantap-mantap lagi dia hanya bisa pasrah ya esok harinya kejadian itu terus berulang Uze memaksa lagi saat Yamamoto berada di ruang ganti kejadian itu terus berulang hingga membuat Yamamoto nyaman dan sudah terbiasa ketika suaminya bertanya ada masalah apa di kantor dengan sigap dia bilang bahwa semua baik-baik aja dan dia akan terus bekerja padahal ia dikerjain ya akhirnya dengan suka rela dan tanpa paksaan Yamamoto pun terus menjalin hubungan dengan Uze di kantornya tanpa ada yang curiga lalu film pun tamat oke guys mungkin cukup sekian alur film kali ini kalau ada request mau film apa lagi silahkan tulis di komentar ya sampai jumpa di video lainnya bye selamat menikmati 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 selamat menikmati